Gentlemen, welcome back to this channel. Dalam channel ini, saya selalu berusaha untuk bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat, mau itu tentang men's style, grooming, review, personality, relationship. Saya selalu berusaha untuk konten-konten ini bisa sebermanfaat mungkin untuk kamu semua. Nah, dalam video kali ini, saya pengen membahas tentang sesuatu yang sebenarnya di luar men's lifestyle, tapi tenang aja, saya siyakin konten ini, video ini tetap akan bermanfaat untuk kamu. Nah, gentlemen, dalam video kali ini, saya pengen share top 5 YouTube channel favorit saya. Kenapa saya pengen share tentang hal ini? Karena saya merasa channel-channel yang menjadi top 5 YouTube channel favorit saya ini sangat bermanfaat banget buat saya. Jadi, kalau saya pribadi, saya tuh subscribe atau ikutin channel-channel yang saya rasa bermanfaat untuk pengetahuan saya, untuk mindset saya, jadi bukan hanya untuk hiburan atau untuk gosip aja. Yang ya, menurut saya ada channel-channel yang isinya itu cuma gosip aja, yang menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi ini kurang bermanfaat. Dan saya berharap mungkin bagi kamu yang belum tahu channel-channel ini, kamu bisa subscribe juga, kamu bisa ikutin juga, supaya bisa bermanfaat juga untuk kamu semua. Oke, gentlemen, kita nggak usah berlama-lama lagi. Ini dia top 5 channel YouTube favorit saya. Oke, gentlemen, saya start dulu dari nomor 5, yaitu The Hodge Twins. Nah, The Hodge Twins ini adalah channel dari Kevin Hodge dan Keith Hodge. Jadi, mereka ini kembar dan sebenarnya mereka punya beberapa channel. Yang pertama itu Ask Hodge Twins, yaitu mereka jawabin pertanyaan-pertanyaan dari viewers-viewers melalui email. Dan mereka jawabnya dengan cara yang lucu, dengan komedi gitu. Dan mereka juga punya channel Twins Muscle, di mana mereka ngomongin tentang makanan, tentang diet, tentang fitness, ataupun tentang kesehatan-kesehatan gitu lah. Nah, channel mereka yang terbaru adalah Conservative Twins, di mana mereka lebih ngomongin tentang politik-politik di Amerika. Nah, kenapa saya suka channel ini? Karena selain menghibur, mereka jawabnya atau presentnya dengan komedi-komedi gitu, saya dapat banyak banget pengetahuan tentang fitness dari channel ini. Ya, kayak pola nge-gym mereka itu gimana, pola makan mereka gimana, dan mereka juga termasuk salah satu yang paling sering dan paling dalam ngomongin tentang intermittent fasting. Intermittent fasting ini kalau di Indonesia mungkin lebih dikenal dengan OCD atau OCD punya Om Deddy Corbusier. Yang membuat saya suka dengan channel ini juga, mereka sampaikan konten-konten mereka itu dengan komedi, dengan lucu, dan dengan chemistry yang unik, chemistry yang lucu antara mereka dua orang kembar ini. Jadi ya, Hot Twins adalah salah satu channel favorit saya nomor lima. Oke, gentlemen, kita lanjut top 5 YouTube channel favorit saya yang nomor empat adalah MLE. Yes, gentlemen, I know. Saya rasa juga sebagian besar dari kamu adalah umat lucu atau Deadwood yang ngikutin channel MLE ini. Ya, alasan saya suka channel ini ya sama seperti kamu semua, ya karena channel ini lucu dan menghibur banget. Jadi MLE ini adalah salah satu channel yang bisa dibilang kalau saya lagi sumpek, lagi bete, atau butuh ketawa-ketawa, ya saya nonton channel MLE ini. Sebenernya saya udah ngikutin MLE ini cukup lama, mulai dari mereka roasting-roasting gitu, dan sampai sekarang saya juga masih ngikutin dan saya rasa konten-konten mereka ini semakin menarik dan semakin menghibur. Ya, kayak debat kusir, pengen siaran, kolong meja, bondowani. Ya, semua konten-konten itu menghibur banget sih kalau buat saya. Jadi ya, all hail MLE. Iya, iya, iya. Oke, gentlemen, kita lanjut ke top 5 channel YouTube favorit saya yang nomor 3 adalah Alex Costa. Alex Costa ini adalah salah satu men's lifestyle YouTuber favorit saya karena konten-kontennya memang menurut saya bermanfaat banget dan konten-kontennya ini menurut saya ya lebih relate ke orang-orang Indonesia. Penyampaian Alex Costa ini juga simple, sederhana, dan gampang dimengerti. Nah, selain itu saya pribadi suka banget dengan stylenya si Alex Costa ini. Jadi Alex Costa ini juga menurut saya bisa jadi referensi style bagi saya. Jadi bagi kamu yang mungkin belum tahu siapa sih si Alex Costa ini, tapi kamu suka banget dengan channel-channel YouTube Men's Lifestyle, go subscribe his channel. Oke, gentlemen, kita lanjut top 5 YouTube channel favorit saya yang nomor 2 adalah Alpha M. Ya, saya rasa sebagian besar dari kamu juga udah tahu, udah kenal Aaron Marino dari Alpha M. He's like the guru of men's lifestyle YouTubers. Saya juga udah cukup lama ngikutin channel Alpha M ini mungkin dari tahun 2013 dan channel Alpha M ini juga menginspirasi saya untuk memulai channel saya ini. Yang saya suka dari channel Alpha M ini adalah tips-tips grooming-nya, tips-tips lifestyle-nya ini simple dan applicable banget. Dan menurut saya produk-produk yang dipromot di channel Alpha M ini juga adalah produk yang benar-benar bermanfaat dan benar-benar bagus. Juga bagi saya pribadi, saya terinspirasi banget sih sama si Aaron Marino ini karena dia juga entrepreneur yang cukup sukses. Jadi bagi kamu yang nonton video ini ataupun sudah subscribe channel ini tapi kamu belum tahu Alpha M, langsung aja nggak usah lama-lama. Kalau perlu sekarang kamu pause dulu video ini, kamu subscribe channel Alpha M. Oke gentlemen, here it is, my top, my number one favorite YouTube channel is Joe Rogan Experience. Ya, channel ini bukan tentang men's lifestyle, tapi ini podcast-nya si Joe Rogan. Bagi kamu yang seusia saya, pasti tahu acara Fear Factor di TV dulu. Nah, si Joe Rogan ini adalah host dari Fear Factor itu. Nah, kenapa saya suka banget dengan podcast-nya si Joe Rogan ini? Karena menurut saya banyak banget, I mean bener-bener banyak banget pengetahuan yang saya dapet dari podcast-nya Joe Rogan ini. Dan pengetahuan-pengetahuan ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya saya nggak pernah tahu. Jadi di podcast-nya si Joe Rogan ini, di Joe Rogan Experience ini, mereka sering banget ngundang beberapa bintang tamu lah istilahnya, mulai dari MMA Fighter. Karena ya, Joe Rogan juga di dunia MMA. Bagi kamu yang tahu, dia juga komentator di UFC. Dia juga sering ngundang selebriti, stand-up komedian, juga profesor-profesor misalnya profesor kuantum fisik, atau bahkan profesor yang meneliti tidur. Jadi dari podcast ini aja saya tahu banyak tentang MMA, karena saya juga suka banget dengan MMA. Saya tahu tentang manfaat tidur dari sudut pandang sains, dari sudut pandang penelitian si profesor yang meneliti tidur ini. Saya juga tahu tentang kuantum fisik, apa itu kuantum fisik, dan bagaimana kuantum fisik ini menjelaskan bahwa mungkin di universe kita ini ada beberapa universe. Dan saya juga bisa belajar banyak dari cerita-cerita hidup atau cerita-cerita menarik dari selebriti maupun stand-up komedian ataupun public figure yang diundang oleh Joe Rogan ini. Jadi ya, menurut saya channel ini benar-benar bermanfaat untuk saya. Oh iya, gentlemen, kebanyakan channel-channel favorit saya yang saya sebutkan sebelumnya ini adalah channel-channel yang berbahasa Inggris dan mungkin aja nggak ada subtitle Indonesia-nya. Tapi ya, bagi kamu yang nggak ada kendala bahasa Inggris, saya rasa channel-channel tadi akan sangat bermanfaat untuk kamu semua. Oke, gentlemen, itu tadi top 5 YouTube channel favorit saya yang saya rasa bermanfaat banget untuk saya. Dan saya harap dengan saya share channel-channel itu di video kali ini, kamu bisa follow juga, kamu bisa subscribe juga, jadi bisa bermanfaat untuk kamu juga. Dan tentu aja, gentlemen, kalau kamu punya pendapat lain atau masukan untuk video ini maupun untuk channel ini, jangan sungkan-sungkan untuk share pendapat kamu di komen. Terus support channel ini, gentlemen, dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today, gentlemen. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. See you, gentlemen, on the next videos.